Intro Yo senakamah, selamat datang di Laftel Anime Kata-kata mutiara udah pada akhir Mawan Peace Chapter 1043 kemarin Membuat kacau dunia persilatan selama satu minggu penuh Mawan Peace Chapter 1043 secara resmi akan rilis pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 Sedangkan versi Ara-Ara biasanya sudah rilis di hari Kamis sebelumnya Dan shop healernya sudah diencritkan oleh Opa-Opa Korea pada hari Selasa atau Rabu Bahkan kemarin, Mawan Peace Chapter 1044 menjadi trending topic di aplikasi Gurung Biru Pasalnya para pasukan pengencrit shop healer di luar sana Mengatakan jika Mawan Peace Chapter 1044 akan jauh lebih membagongkan dari Mawan Peace Chapter 1043 kemarin Selain itu, banyak juga beredar shop healer-shop healer yang belum terkonfirmasi kebenarannya Nah, disini Mimin akan coba mengelaborasi sekaligus memberikan prediksi untuk Mawan Peace Chapter 1044 mendatang Mawan Peace Chapter 1043 kemarin diakhiri dengan panel yang sangat membagongkan Dimana Zunisa menginformasikan pada Momonosuke jika Joy Boy telah kembali Setelah dia mendengar suara dari genderang pembebasan Pada awal Mawan Peace Chapter 1044 mendatang Sepertinya akan dimulai dengan pembicaraan antara Yamato dengan Momonosuke Momonosuke akan memberitahukan pada Yamato jika Zunisa berkata mengenai Joy Boy yang telah kembali Yamato yang sudah menghatamkan jurnal milik Oden pasti sangat kaget ketika nama Joy Boy disebutkan oleh Momonosuke Nama Joy Boy pasti dituliskan oleh Oden di dalam jurnalnya Bahkan Oden pernah berkata pada Momo Jika suatu saat nanti sosok tersebut muncul, negara Wano wajib membantu sosok bocah girang tersebut Apakah dengan informasi kembalinya Joy Boy akan membuat Yamato dan Momonosuke tak jadi bertarung melawan Kaido? Zunisa tak mengetahui siapakah sosok Joy Boy yang bangkit di Wano Kuni Karena gajah tersebut hanya mendengar suara genderang pembebasan Tanpa melihat siapa sosok yang menghasilkan suara tersebut Sehingga otomatis Yamato dan Momonosuke akan tetap pergi bertarung untuk melawan Kaido nantinya Sang pemberi Sob Ealer juga mengatakan jika pertarungan pada mawan Peace Chapter 1044 akan berlangsung lebih dahsyat Dimana pada mawan Peace Chapter 1043 diperlihatkan para pasukan aliansi sudah bersiap untuk melawan Kaido Seperti Kid, Lal, Nekomamushi, Carrot, Marco, Momonosuke, serta Yamato Mereka semua akan mencoba menghadang Kaido Yamato akan naik di atas Naga Momonosuke dan bergegas pergi ke panggung utama kastil untuk bertarung melawan Kaido Dengan kedatangan Naga Momonosuke ke panggung utama pasti akan mengagetkan para aliansi Seperti saat pertama Momo datang bersama Luffy Bahkan saat itu Momo dianggap sebagai Kaido Saat ini para pasukan aliansi membutuhkan sesuatu yang dapat meningkatkan moral mereka Jika mereka tahu pemimpin mereka yaitu Momonosuke menyatakan belum menyerah dan siap bertarung Apalagi saat ini Momo sudah menjadi bujang lapuk berumur 28 tahun Ditambah dengan ekspresi Shinobu yang kaget hingga menangis saat melihat wajah Momo dewasa Yang sepertinya wajahnya mirip dengan Kozuki Oden Pasti semangat bertarung para pasukan samurai akan kembali lagi Meskipun para pasukan aliansi plus Momo dan Yamato bertarung melawan Kaido Pastinya masih mustahil mereka dapat mengalahkan sang raja kebun binatang Kaido Dengan hijrahnya Momo ke panggung utama kastil Otomatis Onigashima akan kembali bergerak menuju ke ibu kota Bunga Apakah kalian masih ingat jika para penduduk ibu kota Bunga sedang menerbangkan lentera berisikan harapan-harapan mereka? Nah ketika seluruh pasukan aliansi telah pasrah karena sebentar lagi mereka akan berpulang ke pangkuan Echiro Oda Disitulah lentera-lentera harapan itu akan menerangi langit Onigashima Dan berbarengan dengan cahaya lentera itu terdengarlah suara Gomu Gomu no Yap, Luffy muncul dan bersiap bertarung kembali melawan Kaido Apakah Kaido akan segera dikalahkan oleh Luffy? Jika kita melihat dari sisi manga One Piece versi volumenya Chapter 1044 ini akan masuk ke dalam volume ke-103 Dimana Oda sudah membuat struktur yang sangat rapih di dua volume sebelumnya Mangan One Piece volume ke-101 Yang memuat Mangan One Piece chapter 1016 sampai 1025 Berisikan semua kekalahan dari Tobi Ropo Selanjutnya, Mangan One Piece volume ke-102 Yang memuat Mangan One Piece chapter 1026 sampai 1035 Berisikan kekalahan para komandan Yonko Yaitu Jack, Queen, King, dan Perorin Nah, pada Mangan One Piece volume ke-103 Berisikan chapter 1036 sampai 1045 Pada volume ke-103 ini sudah diperlihatkan kekalahan dari Big Mom Dua ekor CP Zero dan antek-anteknya Orochi Yaitu Fukuro Kuju dan Kaizenbo Tinggal tersisa dua chapter lagi sebelum kita berpindah ke volume 104 Apakah Kaido akan dikalahkan hanya dalam dua chapter saja? Sepertinya tidak Kita ketahui bersama jika Oda Sensei sangat menyukai pola yang sedikit repetitif Dimana ketika Big Boss pada suatu act dikalahkan Pasti sebelumnya akan ada flashback milik mereka terlebih dahulu Yap, saat ini flashback milik Kaido belum diperlihatkan seluruhnya Sehingga kemungkinan besar volume 103 ini akan ditutup Dengan kekalahan Orochi dan kekalahan satu lagi anggota CP Zero yang masih tersisa Sehingga kekalahan dari Kaido akan dibuat oleh Oda pada Ma One Piece volume ke-104 Dimana berisikan Ma One Piece chapter 1046 sampai Ma One Piece chapter 1055 Saat ini Orochi sedang dalam detik-detik meregang nyawa Dia tak bisa berbuat apa-apa setelah tertimpa terluntuhan atap Karena lemas setelah dicoblos paku batu laut oleh Hiyori Selain itu, saat diselamatkan Jinbei Raizo mengatakan sesuatu mengenai persiapan Yang sebentar lagi seharusnya sudah selesai Sepertinya persiapan itu berhubungan dengan eksekusi mati Orochi Dan yang sedang mempersiapkannya adalah Denjiro Apakah kalian tidak merasa aneh? Mengapa Oda Sensei tak kunjung memperlihatkan keberadaannya? Pasti saat ini dia sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat membagongkan Selain itu, anggota CP Zero yang masih berada di dalam kastil Pasti akan langsung bergerak Mengingat dua kawannya saat ini telah dikalahkan Dan dialah yang harus mengemban tugas untuk menangkap Nico Robin Robin dan Brooke saat ini berada di lantai dua basement kastil milik Kaido Tempat yang sama seperti Lau saat menemukan poneglyph Sepertinya saat ini Robin sudah menemukan poneglyph tersebut Dan yang akan menjadi lawan sosok CP Zero sisanya adalah Brooke Mengingat Brooke juga belum mendapatkan jatah lawan yang serius di perang Onigashima saat ini Terdapat beberapa informasi menarik One Piece akan menjadi cover di sampul majalah Weekly Sonen Jump minggu ini Kemudian pada majalah tersebut juga akan ada informasi penting mengenai kelanjutan dari One Piece Movie Red Lalu pada Ma One Piece Chapter 1045 mendatang akan mendapatkan jatah Color Cepiri Jos Nakama itulah video prediksi untuk Ma One Piece Chapter 1044 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato